Good People tentunya masih ingat dengan aktor tampan yang satu ini. Ya, aktor bernama Gunawan Sudrajat yang merupakan aktor senior di tanah air yang kerap membintangi beberapa sinetron, kini kembali menghiasi layar kaca dengan menjalani syuting stripping sebuah sinetron. Setelah beberapa waktu lalu vakum lantaran kecelakaan motor dan harus menjalani operasi di Singapura. Rasanya nikmat, menghilangkan rasa kangen, terus bisa kembali lagi di dunia entertain terus ketemu teman-teman yang lama terus melihat kondisinya, ya menyenangkan walaupun ada beberapa ya, pasti namanya syuting ya pasti ada apa ya, ada suka dan dukanya gitu. After Sakit sudah ada syuting lagi, berproduksi terus sempat terakhir saya ada empat bulan yang lalu, saya off, sekarang start lagi. Tidak hanya sang istri Sibilla Ernova yang memberi motivasi kepada Gunawan untuk kembali berekting, keinginan kedua buah hatinya juga menjadi alasan aktor berusia 44 tahun ini untuk kembali ke dunia hiburan tanah air. Alasan ya, satu, masih kangen ya, oleh kondisinya pengen kembali lagi, terus kedua, istri meminta saya, yuk stripping lagi dong, mulai lagi dong, karena mungkin kangen kali ya untuk menonton-menonton yang dulu di jaman saya, di jaman saya, mau tua banget kali ya. Ya, itu aja intinya. Salah satunya juga anak juga. Anak bilang, kapan pak syuting lagi, pengen lihat TV, oh gitu, terus teman-teman orang tua dari anak saya juga bilang, nah yang kapan tuh papa kamu mau main lagi, oh gitu. Kembali disibukkan dengan pekerjaan yang menyita waktu, lalu bagaimana Gunawan menjaga kondisi badannya, agar selalu fit dan tetap awet muda. Yang pasti saya suka olahraga, saya suka olahraga banget. Saya diusahakan seminggu, tiga kali itu nge-gym. Atau nggak treadmill, atau nggak saya lari pagi, sekitar 20 menit, setengah jam, cukup melakukan setiap biasa lah ya. Ya, selat, selat, subuh, kayaknya nggak bisa tidur lagi, ngapain ya, jam 6 tuh udah mulai, jam setengah 7, lihat anak dulu, bisa ngobrol, saya berangkat, jam 7 saya berangkat, gitu. Jadi olahraga dulu, olahraga cukup satu jam lah, cukup satu setengah jam udah. Kantor langsung, abis dari kantor pulang jam 2, jam 3, saya balik ke lokasi syuting. Saya orangnya enjoy aja tuh, nikmatin, misalnya ada masalah, yaudah kita cari solusi, seperti apa sih, saya nggak mau pikirin, dan sebisa mungkin selesaikan hari itu juga, supaya nggak bawa kepikiran. Kedua, ya rasa bersyukur aja sih, sebenarnya dengan bersyukur, otomatikly, kulit, muka jadi kenceng. Asal bersyukur. Mesyukuri aja, bisa dilihat segini, yaudah Alhamdulillah. Dapat lebih, Alhamdulillah lebih lagi. Terus segala sesuatu harus isi kelas. Kedua, jangan marah-marah, santai. Maksudnya, dia kata, segala sesuatu bisa ada problem, dibawa emosi. Yaudah, kita berpikir, yaudah menenangkan diri. Ketiga, olahraga. Keempat, olahraga ya. Olahraga, terus kelima, makan memang harus dijaga. Jadi jangan sembarangan. Jangan maksudnya yang berminyak, yang gula, terus pola hidup juga teratur, ya itu aja. So say that you're not a man.